Hey guys, welcome back to my channel dengan aku Pebi So, akhirnya hari ini aku balik lagi dengan konten beli barang termurah Dan hari ini tuh spesial banget Karena aku gak akan beli baju atau beli makanan Kita bakalan pergi ke toko perhiasan guys Yes, aku akan beli barang termurah di The Palace Jadi The Palace ini adalah retail perhiasan Ini juga adalah bagian dari PT Central Omega Kencana Yang menaungi merek-merek perhiasan seperti Friend & Co dan juga Mondial Jadi ibaratnya The Palace dengan Friend & Co ini tuh kayak sister atau bestie gitu loh Kalau kalian ingat tahun lalu kayaknya aku pernah tuh bikin konten beli barang termurah di Friend & Co Nah sekarang aku penasaran banget dengan sisternya ini yaitu The Palace Nah cabangnya tuh juga udah banyak banget di Indonesia Salah satunya di Bali So, daripada penasaran kita langsung aja yuk ke storenya sekarang Oke guys, ini aku udah di depan store The Palace Jujur agak deg-deg ser ya Soalnya ini dari depan aja tokonya udah keliatan mewah banget Dan di bagian depan pintunya nih aku udah disambut oleh Sandra Dewi Canda disambut Yuk langsung aja masuk dan aku bakalan ajak kalian lihat-lihat produknya mulai dari cincin dulu kali ya Nah ini staffnya lagi tunjukin beberapa cincin lamaran yang couple gitu guys jadi langsung sepasang Dan belum apa-apa nih aku udah dikasih minuman Padahal aku baru dateng banget ya Tapi tadi aku emang udah sempet ngintip sekilas kalau disini tuh ada waiting corner gitu Dan udah disediakan minuman bahkan untuk anak-anak juga ada Dan menurut aku ini tuh thoughtful banget Oke lanjut Ini aku mau cobain salah satu cincin yang biasanya juga dipakai untuk engagement atau purpose gitu ya Ini adalah cincin impian semua wanita Kalau kalian ngelamar cewek pakai cincin ini Pasti diterima guys Cincin ini dilapisi berlian utuh hampir 0,8 karat Dibanderol dengan harga 51 jutaan Kita lanjut untuk lihat produk lainnya Karena ternyata selain berlian nih The Palace juga punya precious tone Atau yang lebih sering kita dengar dengan nama batu mulia Nah ini aku lagi cobain cincin blue sapphire Yang sekilas kalau aku lihat tuh mirip banget dengan cincin lamarannya Kate Middleton Blue sapphirenya ini makin cakep karena dikelilingi oleh berlian Dan cincin ini dibanderol dengan harga 24 jutaan Dan yang pastinya aku gak mau lewatin kesempatan untuk cobain satu set Mulai dari anting, kalung, dan cincinnya yang jika di total satu set ini Semuanya jadi berapa ya? Kalau untuk satu set semuanya gini Satu set ini dibanderol dengan harga 66 jutaan Nah yang aku suka dari The Palace ini Produknya tuh terlengkap banget guys Jadi bukan cuma berlian atau batu mulia Disini juga ada emas dan sirkon Untuk emas harganya itu mengikuti harga emas harian So ya harganya udah pasti terjangkau ya Dan yang lebih special nih Disini ada alat tes emas yang namanya karatimeter Ini alatnya sengaja banget ditaruh di bagian depan storenya Karena kata staffnya Semua emas yang dijual di The Palace itu terjamin 18 karat Dan bisa langsung dites tuh pake alat ini Begitu juga dengan semua berlian udah terjamin asli Karena disini tuh ada testernya juga Jujur setelah tau info ini Next time kalo beli emas better di The Palace aja gak sih? Oke aku rasa ini udah cukup ya kelilingnya Sekarang aku mau langsung aja nih tanya ke staffnya Kira-kira apa sih barang termurah di The Palace? Mas barang paling murah disini apa sih? Kalo yang paling murah Untuk yang berliannya kita ada muela Kalo yang ini namanya seri muela kak Mana tuh yang paling murahnya? Kalo untuk yang paling murah Cincinnya? Kalo untuk yang cincinnya yang solitar kak Modalnya seperti ini Harganya di 2 juta 2 juta 620 Masih diskon 10% kar Harganya di 2 juta 358 Ini diamond ya? Yes Wow Mura banget loh Buat lamaran 2 juta udah dapet diamond ya? Betul Jujur guys aku agak kaget Kalo ternyata cincin berlian disini bisa dapet di harga 2 jutaan Tapi tetep seperti biasa aku bakalan tanya lagi ke staffnya Kira-kira ada gak sih barang yang lebih murah daripada ini? Soalnya nih kalo aku liat koleksi mulanya bukan cuma cincin Tapi juga ada anting dan liontin yang siapa tau harganya lebih murah Dan ternyata bener dong guys Ini kata staffnya masih ada yang lebih murah Harganya tuh cuma 999 ribu Disini kita ada yang 99 kak Jadi harga 99 kak Kak udah dapet berlian kak Wow Cakep banget Tapi modelnya cuma satu ini? Yang 999 ribu Iya Cuman liontin tuh Berliannya yang di tengah Yang ini? Iya Itu ada setnya kak Boleh dong liat juga setnya Ini ada antingnya Wah lucu banget Oke sebelum fix beli Ini aku cobain dulu ya Sekalian cobain antingnya juga Dan Taraaa Wow Cakep ya Kaling murah tapi memang cakep juga loh Tapi kayaknya ini aku harus beli chain atau kalungnya juga Karena 999 ribu itu cuma liontinnya ya guys Satu ini ya Satu set aja ya Satu Nah setelah bayar Ini staffnya jelasin dengan detail tentang sertifikat yang bakal aku dapetin Dan juga invoice yang harus aku tanda tanganin Untuk kadar emasnya di 75% di 0,73 gram Untuk total berliannya ada 3 di 0,015 HPS Ada yang mau ditanyakan? Ya Boleh ditanyakan Ini ditaruh di box aja Dan akhirnya aku udah temuin barang termurah disini Ini aku bakal bawa pulang dan review lebih detail lagi buat kalian So guys aku udah balik dan ini dia berliannya ada di dalam sini guys Jadi aku tuh kaget banget pas mereka keluarin Biasanya ke paper bag gitu ya kalo kita beli perhiasan Ini bagus banget karena mereka tuh udah go green ya Tadi bahasanya apa ya? Tas go green gitu ya kayaknya Bisa kita pake ulang lagi untuk tasnya ini Cakep banget ya Desainnya warna hitam Campur gold Yang aku mau langsung unboxing Pertama nih yang ada di dalam tasnya adalah Ini tadi dapet minuman Aku baru dateng aja nih Belum kayak beli ataupun belum coba Belum ngapa-ngapain udah dikasih minuman Ratis Oke Ini the real unboxingnya Ini dia guys Barang termurah di The Palace Are you ready? One Two Wow guys Bener-bener cakep banget Dan aku kayak masih gak nyangka Tadinya aku mau persiapkan berjuta-juta Tapi ternyata Gak sampe sejuta Udah dapet berlian Walaupun emang aku harus beli lagi Si chainnya ini Chainnya ini emas ya guys Anyway aku suka banget Dia tuh kecil Jadi kayak aku bisa pakai Sehari-hari juga gak Nganorak gitu loh Sehari-hari pake berlian Tapi bener-bener simple banget Oke selain produknya ini Tentunya kita juga bakalan dapet Sertifikat Envelopenya cakep banget Super duper cakep Oke di dalam uploadnya Kita bakalan dapet ini Ada gambar Dari produk yang kita beli Berat emasnya itu berapa Terus diamondnya itu berapa karat Semuanya ada tertulis jelas disini Nah sedangkan Kalau ini tuh invoice-nya Dan ini tuh gak boleh hilangnya guys Ini aku ada dua Karena satu tuh untuk yang diamond Yang liontinnya Satu lagi tuh untuk yang kalungnya Jadi aku punya dua invoice Yang harus aku simpen Dan karena one day ini Kalau misalnya aku pengen jual lagi Bisa Jadi aku tinggal bawa ini semua Ke store-nya Untuk dijual lagi Dan atau bisa tukar tambah Gitu kalau aku udah bosen Dengan yang ini Nah jadi yang aku pake ini Namanya tuh koleksi mula Dan ini adalah koleksi Paling terbarunya mereka guys Jadi harganya itu Yang paling murah Yang seperti aku pake ini Liontinnya Cuma Rp999.000 Dan untuk koleksi mula ini Bukan cuman ada kalungnya guys Mereka juga ada anting Ada cincin Dan semua koleksi mula itu Emang harganya tuh terjangkau banget Oke guys Segitu aja Video aku hari ini Thank you so much Buat kalian yang nonton video ini Dari awal sampe akhir And I'll see you on my next video Bye-bye